Intro Dalam rangka memperingati hari ulang tahun keberdekaan Republik Indonesia ke-78, Polres Grobogan, Polda, Jawa Tengah menggelar berbagai perlombaan dengan warga binaan di rutan Polres Grobogan. Dengan dilibatkannya warga binaan diharapkan membawa dampak positif untuk menjadi warga negara yang lebih baik. Polres Grobogan memiliki cara unik untuk memperingati hari ulang tahun keberdekaan RI ke-78. Para personel Polres Grobogan mengajak warga binaan di rumah tahanan Polres Grobogan untuk menggelar berbagai perlombaan. Beberapa perlombaan yang digelar diantaranya lomba makan kerupuk, Lomba joget berpasangan menggunakan balon, hingga lomba menyanyikan lagu nasional. Kapolres Grobogan AKBPD di Angkurniawan yang hadir langsung mengapresiasi perlombaan yang dilakukan oleh warga binaan di rumah tahanan Polres Grobogan. Hari ini kita memilihkan hari kemerdekaan yang ke-78 bersama para tahanan. Mereka melaksanakan lomba-lomba, perlombaan-perlombaan, sebagaimana lombaan-perlombaan yang juga dilaksanakan di kampung-kampung supaya mereka juga bisa merasakan hari kemerdekaan ini di dalam tahanan. Dan mudah-mudahan ini bisa menumbuhkan kecintaan para tahanan terhadap Republik Indonesia sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang salah. Dengan dilibatkannya para tahanan dalam pelaksanaan perlombaan memperingati HUD RI ke-78 dapat membawa dampak positif bagi para tahanan untuk menjadi warga negara yang baik. Tim Humas Polres Grobogan, Polda, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengajak makan bersama warga binaan di ruang tahanan Polres Sukabumi. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian Polres Sukabumi kepada warga binaan yang tidak dapat merayakan HUD Republik Indonesia bersama keluarga. Suasana hangat dan penuh semangat terasa di ruang tahanan Polres Sukabumi dalam perayaan HUD RI ke-78. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede bersama pejabat utama Polres Sukabumi mengajak makan bersama warga binaan di ruang tahanan Polres Sukabumi. Dalam momen yang penuh makna, Kapolres Sukabumi mengingatkan tentang pentingnya semangat menghadapi permasalahan hidup. Ini mengajakkan semuanya nih, para pejabat Polres Sukabumi datang untuk bertatap muta langsung sama bapak-bapak semua. Kami tadi asus upacara hari kemerdekaan. Ya, yang keberapa coba sekarang. Dan di hari kemerdekaan yang ke-78 ini, selain kami merayakan kemerdekaan, ke-78 tahun yang lalu yang diperjuangkan oleh para pejabat kita, kami di sini juga berempati. Karena di 78 tahun kita merdekaan, bapak-bapak semua yang ada di sini, kebetulan pada kesempatan ini tidak bisa bebas. Maksudnya tidak bisa bebas, tidak bisa berbebas aktivitas seperti biasanya karena tersangkut masalah pidana, ya kan? Kan begitu ya? Makanya, karena bapak-bapak sekarang belum bisa merasakan bebas di luar karena tersangkut pidana, kami yang datang ke sini pengen merayakan, berbagi, bersama-sama makan, ya kan bapak-bapak semua. Ya, mudah-mudahan ini menjadi berkah ya. Kegiatan yang diadakan mendadak dan dalam suasana keakraban ini mendapatkan akresiasi warga binaan. Terima kasih banyak untuk bapak-bapak para sukabumi telah datang ke sini untuk merayakan hari kemerdekaan, yang ke-78 ya. Terima kasih dan dia semoga diberikan kegiatan yang amanah dan berikan kemudian. Kegiatan ini sebagai wujud bentuk kepedulian Kapol Resukabumi kepada warga binaan yang tidak dapat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia bersama keluarga di rumah. Tim Humas, Pol Resukabumi, Pol Dajau Barat melaporkan untuk Poli TV. Presisi siang akan segera kembali tetaplah bersama kami. Terima kasih.